Kemunculan nama Maruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi Cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini, nama pengusaha kenamaan Indonesia, Hairul Tanjung, disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalife.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat Cawapresnya. Namun, beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Hairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama Cawapres saat ini spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Hairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan dibalik perusahaan City Corp dan membawahi Mega Corp, Trans Corp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Hairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul. Sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Hairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu, ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Hairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu dibawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu, Hairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!